Halo sahabat kebun jilik assalamualaikum kembali lagi di channel kebun jilik kali ini saya akan mencoba untuk mereview salah satu tanaman yang murah meriah tetapi sangat cantik jadi ini adalah jenis tanaman yang cantik tapi tidak perlu mahal nah tanaman ini mempunyai banyak nama ada yang menyebutnya tanaman petah tulang keriting ada juga yang menyebutnya evil backbone ada juga yang menyebutnya dengan tanaman zigzag plant nah apapun namanya semua cantik-cantik sih namanya ya tanaman ini bisa kita jadikan referensi untuk tanaman gantung ataupun tanaman standing karena nanti batangnya ini juga akan menjuntai jika kita gantung dia akan lebih cantik oke cara merawat tanaman ini juga mudah pertama ketika kita membeli tanaman ini secara online dan ketika datang pastikan kalian meletakkan tanaman ini di tempat terdu dulu sekitar 7 hari atau 1 pekan jadi jangan sampai kalian letakkan tanaman ini di tempat yang terkena simat langsung ketika dia datang tapi kalau kalian membelinya bukan secara online ini sudah bisa kalian taruh di tempat yang terang dan terkena simat pagi nah untuk penyiraman kalian bisa menyiramnya setiap hari untuk pemupukan karena jenis tanaman ini mudah sekali tumbuh dan tidak rewel jadi saya rasa untuk pupuk-pupuk kimia tidak perlu kita cukup menggunakan pupuk alami seperti kompos atau POC atau air leria untuk pertumbuhannya untuk merangsang pertumbuhannya selanjutnya untuk perbanyakan sangat mudah untuk memperbanyak tanaman ini kita tinggal memotek batangnya kemudian menancapkannya ke media tanam memang untuk pertama kali tancap dia nanti akan sedikit layu pertamanya tapi lama-lama dia akan mulai segar ketika akar ini sudah mulai terbentuk dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk akar terbentuk ya untuk harga tanaman ini sangat murah biasanya kalau ukuran segini dijualnya dengan harga Rp50.000 include pot nah jika kalian berminat untuk membeli kalian bisa follow IG kebun.jilik ya karena kita juga ready untuk beberapa tanaman termasuk tanaman ini